tempe nih tempe jadinya bagus kan ya yang ini udah bagus tapi mau aku tunggu lagi eh empat jam lagi ini masih belum begitu bagus ya Bagaimana cara buatnya Mari kita lihat selamat pagi ini setengah kilo kacang 500 gram kacang kedele beli di ebay ya murah 15 dolar lima kilo terus kalau mau dipetekin satu-satu begini pakai tangan supaya kulitnya pecah silahkan itu sebaiknya jangan rendam semalaman ini udah direndam semalaman karena planningnya mau dipecahkan dengan food processor tiris lalu bilas bersih masukin ke food processor lalu aku palsnya aku sih 10-15 kali tergantung kekuatan food processor kamu ya silahkan kalau mau lebih ancur lagi semua ini kreditnya untuk ibu Sri Simon di Michigan dan ibu guru tempe ini ya jadi direbus ini sekitar aku 40 menit aja untuk 500 gram kedele terus waktu sudah berbuih buihnya diambilin begini nih karena itu kulitnya sedapat mungkin kulitnya diambilin sebersih mungkin kalau tidak dia yang bikin busuk itu kan pada ngambang kulitnya gampang diambilin ya terserah yang mau kutilin satu-satu itu kulitnya setengah mati aku pikir ini lebih gampang jalan ini semakin lama semakin banyak kulitnya dimasaknya di low aja kalau dimasaknya di boiling dipanas sekali itu dia mendidih kacangnya ikut naik kalau begini dia yang naik cuma kulitnya saja video aku kan tentang bikin segala sesuatu yang praktis ya ini kemarin aku rendam kacangnya semalaman karena repot semalam aku kalau enggak mah direndam tiga jam aja udah cukup sebetulnya ini semua hasil penemuan ibu tempe Sri Simon ya semua kredit untuk Sri Simon atau strategi lainnya ya dididihkan sampai mendidih biar kacangnya bergejolak kulitnya kalau mengelupas lalu ditaruh di low sampai terpisah dia dari kulitnya dan kembali ke dasar jadi kulitnya dengan mudah diangkatin itu juga salah satu strategi yang bagus sesudah dibikin bergejolak dibikin mendidih lalu dimatikan apinya atau ditaruh di low semua ngambang deh tuh biji-biji apa namanya kulit-kulitnya ya ini lihat nih kulitnya ya hampir tidak ada kacangnya kalau ketemu kacangnya mau dibalikin ke panci boleh juga jujur aja panci itu sebenarnya kekecilan untuk setengah kilo kacang nah sesudah 40 menit ditiris lalu diangin-anginkan ya bisa semalaman 12 jam diangin-anginkan atau untuk orang yang tidak sabaran pakailah kipas angin setelah 25 menit diangin-anginin sudah nih ya diperas lembut-lembut begini paper towelnya bersih nggak berkeringat nggak berair gitu ya sudah kering sesudah kering begini dikasih 2 sendok teh peres starter tempenya ya bu tempe raginya aku belinya dari indobroceries.com di indianapolis 2 sendok teh peres ya ibu-ibu ya lalu diadu dengan rata kacangku teksturnya masih garing-garing kalau yang mau lebih lembut kacangnya lebih lembek silahkan rebusnya lamaan Wira mereknya Wira brand oke tempe starter indobroceries.com aduk sampai benar-benar rata lalu aku sendokan nih ke dalam plastik-plastik snack bentuk snack seperti ini ya pinggir-pinggirnya di lubang-lubangi juga semuanya dilubangi pakai pisau tajam yang banyak lubangnya ya aku punya masih garing ya tempe biji kacangnya kalau kamu mau lembaikan rebusnya lamaan terus tadi keringinnya cuma 25 menit lubang-lubangi yang banyak begini terus dalam waktu 36 jam 24 jam sampai 48 jam sedikitnya dia akan berkeringat nanti kalau kita udah berkeringat kita berjumpa lagi ya ibu-ibu sampai nanti oh iya sebelum aku lupa ditutup dengan kain bersih dan didiamkan selama tadi ya 36 24 jam sampai 48 jam di tempat yang sejuk kalau di dapur terlalu panas misalnya adalah pada saat musim panas dapur kita rata-rata terlalu panas pindahin ke daerah sejuk misalnya di kamar tidak usah daerah gelap tidak usah karena ini musim dingin aku taruh aja di ujung dapurku yang sejuk oke hampir 48 jam kemudian kelihatan enggak tempeku sudah berkeringat yang di sebelah kiri yang sebelah kanan belum nah setelah berkeringat dibukain ini plastiknya ibu-ibu ya dan 6-8 jam lagi akan keluar itu putih-putih moldnya sampai nanti oh jangan lupa tutup dengan kain bersih lagi ya 7 jam kemudian lihat nih moldnya sudah begini bagus ya tapi aku mau tunggu sampai 10 jam ah biar banyakan moldnya oke ibu-ibu 9 jam dari sejak berkeringat ya 9 jam yang sebelah kiri tiga sudah siap untuk dimasak yang sebelah kanan saya mau tunggu sebentar lagi oke sekali lagi aku mau ngecopin terima kasih untuk three siemens di Michigan berkati kau aku makan tempe tiap hari nih makanan becat bergisi sebagian udah dibumbuin kuning nanti ada yang mau dibikin mendoan aduh enaknya tempeku ini ya nanti di bagian description baca sendiri ya hasilnya aku mau nambah tempeku ini empat jam lagi ah mau lihat hasilnya seperti apa makasih sudah menyaksikan bye-bye bye-bye